Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town dan masih bersama gue disini, Gio Nochi seperti voting kita yang kemarin-kemarin kali ini kita akan melengkapin kapa jewelnya dan sebelum itu silahkan di like videonya ya entah kenapa gue suka banget kalau video gue ada yang nge-like gitu kan oke sebelum itu kita akan memprepare dulu bekal-bekalnya bekalnya itu kalau beli obat di klinik kan mahal kan itu cuma nguntungin si dokter aja buat ngelamar si Ellie dan jadi kita bikin udon aja oke udon biasa ini gak bisa sekaligus banyak ya jadi harus berkali-kali gitu oke sekarang kita sudah punya 9x8 udon biasa ya dan kita akan mengupgrade mereka ini menjadi kari udon karena kari udon memulihkan 60 stamina itu lumayan banget dan murah lagi ya jadi dua kombinasi ini cuma membutuhkan kurang lebih 100 gold gitu deh oke sekarang sudah ada 9x8 kari udon jadi kalau kita mau ke lantai dasar leg mine itu itu lantai 255 sedangkan kalau kita turun melalui lubang itu 5 lantai itu akan mengurangi 70 stamina biar cepat gitu kan kita bakal nyemplung-nyemplung lubang aja nanti dan sebelum kita kemana-mana kita mau nyiapin beberapa makanan untuk pacar-pacar kita ya satu adalah Karen dan kalau si Mary belum ada bahannya sih kita kasih coklat aja konnichiwa pagi-pagi kita udah ngapel ke rumah Mary halo wow i love this thank you i'll happily accept it dengan gembira aku akan menerimanya katanya apa tia what's the matter is there a book you'll like to read emang gua keliatan orang yang suka baca buku gitu oke ini mama mertua you know i may complain about having nothing aku nggak bawa hadiah buat kalian buat tante dan ini wah kenapa harus begini ya disaat kita mau ngasih hadiah ke Karen tapi dia malah lagi berduaan ya oh my god terserah lah lu ngomong apa Rick please Karen itu punya kami ya adalah terserah kalian mau main apa ya dadah wah pupuri pupuri wah pupurinya sudah pergi ya sudahlah padahal mau tak kasih sushi sushi similiki oke bye bye kenapa gua setiap ngeliat Karen berduaan sama Rick hatiku hancur hancur sakit nyesek tapi masih banyak cewek lain sih nggak cuma Karen kan tapi kadang kita tuh memang memilih orang yang nggak bisa kita dapetin gitu dibanding orang yang bisa dengan muda kita dapetin oke kita lanjut menambang-nambang ini kita save di ini save-an kemarin di lantai 255 di spring mine kayaknya kali ini kita save di sini oke nah jadi bisa kita lihat ini tanggal tanggal 9 jam 15.52 nah ini nanti kita lihat berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai dasar lantai di lag mine ini atau winter mine ini oke aduh malah keluar tut 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 cangkul ini kita belum ini ya belum selesai oh langsung dapet langsung ketemu tangga dan langsung dapet duit ya kayaknya ini hari keberuntungan kita kita save lagi langsung oh mestinya jangan ditimpah ya biar kelihatan itu awal masuk sampai lantai bawah butuh berapa jam gitu oh disitu tangganya read sayangnya ini gak berfungsi di dalam ruangan karena di dalam ruangan waktunya gak berjalan ya jadi barat kita tuh menggali waktunya berhenti the flash gitu ya sepertinya gak usah load dan save deh karena kita bawa banyak bekal cuma gue takut aja ya bekalnya keburu abis sebelum kita nyampe lantai yang dibutuhkan udah banyak permata-permata gitu oke sekedar untuk informasi jadi lubang itu mungkin mulai ada di lantai 10 ke bawah ya dan gue akan tunjukin table nya disini beberapa stamina yang dibutuhkan untuk turun ke lubang itu oke kita berada di lantai 30 kayaknya kita mau nyari beberapa pink diamond semoga nemu ya hmm kita write sebenernya gue gak menemukan fungsi pink diamond dan alexandra kayaknya cuma untuk koleksi aja gak untuk tambah aksesoris gitu kan aduh malah masuk lubang wah 35 yaudahlah kita lanjutin aja kita save lagi kita gak jadi mencari pink diamond mungkin di lantai-lantai selanjutnya aja kita cari lubang lubang mana disini kita mencari lubang lubang hunter gila gak ada disini wah ada jauh banget lubangnya 38 turun 3 ini doang oke kita sudah berada di lantai 60 saatnya kita berburu kapal jual kita penuhin dulu stamina nya oke sekali lagi lumayan sudah penuh palu-palu biasanya di deket tangga ya kayak si apa goddess jewel itu posisinya di deket tangga terus dia beberapa sih gak semua wah ternyata gak ada di deket tangga kita kenapa gue lebih suka warnanya kapal jual ya dia hijau hijau kayak jambrut gitu daripada goddess jewel cuma putih gitu doang polos wah akhirnya akhirnya kutemukan guys salah satu deket tangga kapal jual nih kalian mau lihat berapa lama gue nyarinya ya jadi dari lantai 59 itu jam 16.22 ya sekarang gue safe disini right 20 menitan satu kapal jual aja 20 menit yaudah tinggal mencari lubang karena yang bikin susah tuh lubang-lubangnya ini macul-macul macul-macul nyemplung macul nyemplung nyebelin sempel jadi sel oke langsung nyemplung-nyemplung aja sampai lantai 80 ya lantai selanjutnya kurang dalam oke kita sudah sampai di lantai 80 kita save lagi tadi gue udah nge-save di lantai 79 ya kalau-kalau nanti di lantai disini gak ada ya kita nge-write nya di lantai 79 ya kalilah oke ayo kita cari kapal juga kita pecah yang deket-deket dulu gak ada tadi tuh dari lantai 70an tuh gak ada lobang sama sekali ya jadi gue nyari lobangnya nyari tangganya macul-macul manual sampai giliran disini ada lubang wah gila di ujung-ujung ternyata ya kapal jualnya capek banget gila wadah gila beautiful beautiful kalau gak beautiful kayak gini gak bakal gue cari deh ini a curious gem found in mind something might happen when you gather nine of them kapal jual oke jadi buat teman-teman yang belum tau jadi posisinya lantai 9 itu tempat danau danau bawah tanah lantai 19 itu ada powerberry lantai 29 ada corset fishing rod pokoknya sampai 7-10-9 kalau gak salah itu isinya corset tool semua jadi kalau teman-teman belum update itu corset toolnya bisa langsung dicari tapi kalau sudah update 1.1.2 itu mulai mesti upgrade dulu ya upgrade tool yang lama itu harus nitril semua baru ada nanti corset toolnya kalau belum di upgrade ya belum ada mendingan jadi kalau teman-teman males upgrade balikin dulu ke versi lama jangan di update dulu jadi versi 1.1.2 itu sudah mulai harus upgrade terus posisi-posisi kapal jewel itu ada di lantai 1 lantai 40 lantai 60 lantai 80 lantai 120 lantai 140 lantai 160 lantai 180 dan yang terakhir ada di lantai 255 ya pas banget dia yang terakhir itu ada di lantai yang terakhir terus untuk kapal statue nya itu bisa kita cari kapal statue itu adalah patung kapa ya jadi bisa dicari dari lantai 101 sampai lantai 120 sampai lantai 120 makanya kalau mau menggali ini mending bawa bekal yang cukup dan langsung cari aja semuanya kalau udah semuanya udah dapet yaudah gak usah ngegali-gali lagi kan capek soalnya ini aja nih dari lantai 79 sampai ketemu kapal ini kita habis berapa menit coba 12 menitan ya satu lantai aja lumayan memakan waktu sih nah geliran dicari gak ada lubangnya geliran nyari kapal jual lubangnya dimana-mana kesenggol masuk kesenggol masuk cuma satu lantai aja tarik lagi oke guys kita sudah mencapai lantai 255 lantai dasar dari lag lag mine spring mine lag mine atau winter mine di HMBTN dan kita lihat disini berarti kita save dulu ya kita save oke nah jadi kita bandingin nih waktu kita masuk kemarin masuk lantai 1 itu 2020 0309 1552 53 jadi jam jam 4 kurang gitu ya dan sekarang sekarang sudah 2020 0310 1036 gila sehari sampai ganti hari ya dan inilah demi konten coy kenapa lama karena beberapa lantai di bawah itu banyak gak ada lubangnya ya jadi harus manual gitu minang tuh satu-satu turun lantainya satu demi satu demi satu demi satu paling dua tiga lantai doang yang adalah ada lubang dan jadi disini kita mau nyari ini kapal jual terakhir dan disini tuh ada kemungkinan dapat pink diamond sama Alexandra juga ya satu satu lantai jadi jadi kita kayaknya kita hanturin semuanya aja ini wuh 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 langsung datet you collected all kappa jewels I trade you the kappa treasure you go away and don't come back bu gila diusir kita sama Sasuke ini jadi kita sudah mengumpulkan semua kappa jewelsnya ya dan si Sasuke ini mau nge-tread sama harta kappa dan kita disuruh pengki dan jangan kembali lagi oke siapa juga yang mau kesini lagi ini udah jelas tuh nih gak bakal masuk-masuk sini lagi kita orang sorry aja ya udah mau waktu gak ada yang dicari juga sih disini kalau kayak di screen main kan masih mau nyari di tiktor gitu ya tapi disini udah gak ada lagi cuma yang ngabisin batu-batu ini aja nih terakhir nih ngabisin stamina sama bekal kita masih banyak wah ini nih ini nih sushi kita makan sushi dulu oke udah kita pukain semua ini oke jadi gue udah memecahkan semua batu yang ada di lantai dasar ini di lantai paling bawah dari legmine dan kita dapet ini dapet dua pink diamond dan dua alexandrite ya dan gua juga udah membuat hati juga udah habis stamina juga udah habis kalian nanti kita mau ngetes kapas razernya kapas razernya gila 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 kita coba lihat deskripsinya dulu ya wah ada di peralatan ini nah kapas razer equipped it to steadily relief V7 gunakan untuk secara cepat memulihkan V7 nya ya dan disini udah udah semua sih gak ada lagi yang mau dicari kapas statuenya juga udah dapet ya lihat lucu banget ini kapas statuenya ini ngikutin yang di BTN ini lebih lucu lebih imut ya daripada kayak yang disini tuh lebih kayak Sasuke gitu ya dan udah kita say goodbye dulu dari legmine ini dadah nah kita di luar nih di luar masih terang wuhh langsung pulih langsung hijau ya ini gua udah equipped kapas razernya kayaknya gak seberapa gak sekenceng ini ya gak sekenceng goddess razer ya kalau goddess razer tuh bentar aja cepet banget nih kita coba jam 5 ya nah ini kita coba wah ada jenifer hello jenifer kita udah kasih hadiah belum si ke dia kita kasih kari udon thank you wah dia ternyata gak seberapa suka ya kita coba equip goddess razernya nih sekarang 0 tuh teres banget kalau si goddess razer ini kelihatan gitu kan nambahnya tapi kalau kapas razer gak kelihatan nambahnya 1 jam setengah jam aja udah nambah 20 stamina coba kita equip kapanya terus kita jalan ke rumah udah mulai gelap oke coba kita jual hasil tambang kita hari ini tapi gak beneran dijual cuman mau lihat aja ya mau lihat aja hasilnya berapa ini 55 doang ini 65 60 harganya ini 75 garnet diamond harganya 101 rupiah 75 agate 62 safir 75 anaknya seberapa tadi gak kita lihat sandrose 60 feridot 68 feridot ini yang bentuknya mirip kakak jual ya suka salah lihat gua dan kalau kita jual semuanya jadi 71 ribu gila seharian lumayan sih sebenernya berapa kali panen tuh oke kita simpen semua kalau teman-teman merasa berisik sorry karena di depan ini di luar ini sekarang hujan deres karena beberapa hari udah panas banget oke sudah kita taruh semua dan disini kita taruh kapas hecunya ya tiga karakter mistis dari Harvest Moon bukunya Mary kita taruh meja sih kalau bisa gak bisa tapi kita taruh disini aja oke dan kita tidur aja ya kita lihat besok mau ngapain gak tahu besok terah entertainmentnya gak ada ada hari ulang tahun gak sih hari ini apa gua ada yang ketinggalan oh gak ada ya tanggal 29 hari ulang tahunnya Jeff ya dan oke kita tidur aja konnichiwa minasan hello guys terus kita mau ngapain nih oke jadi kita masih ada berapa nih beberapa wooden kayaknya kita bagi-bagiin ke penduduk aja ke teman-teman atau tetangga-tetangga gitu kan kita gua mau ganti baju dulu udah lama gak ganti baju ya wah pink nih lucu nih ini juga lucu biru kuning sapi rusak gak gak suka hmm pink ini keren sih biru ya oke ganti baju lebih lebih kontras gitu kan jaket sama ininya kaosnya hmm oke halo laiki good morning kemarin nanti gue ampe lupa loh mengutin ini geruk, madu, segala macem ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bye 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 apa lagi mau kita kasih ini ada brandon konichiwa brandon thank you oke semuanya mau kita kasih karibon gak tau mereka suka apa gak ada yang digunung gak ya kita cek oh ternyata gak ada wow pemandangan disini kalau harinya cerah indah juga ya kemarin gue cuma datang pas cuaca bersalju ternyata pas cerah juga indah nah ada buat hei oke everyone buat udon sebenernya jenifer mudah sih kemarin kenapa mau kita kasih lagi oke gue mau beli sapi karena gue butuh susu ukuran kecil untuk bahan butter ya jadi grinding ngumpulin susunya pake yang baru aja beli ini oke kita kasih nama farm 1 sampe farm 3 dan kayaknya cukup lah ya hmmm makanan sapi banyak makanan ayam banyak oke hei kuda 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 keliya hei kabur kok gak mau dinaikin kita lihat waduh masih working saibara nya belum jadi jadi alat kita ya eeeh tante hei wih kita siulin biar berhenti dia jalan kita kasih pari udon dulu ini tanda masakan aku sendiri kemarin sama meri nya juga ya kita kan udah jadian sama meri thank you katanya oh hello there you're over oke karena gak ada yang mau dikerjain lagi kita tidur aja gua pengen cepet cepet selesain winternya ini ya karena bosen siap hari gak ada yang gua jualin juga karena bahan-bahan yang lain tuh untuk bahan masak jadi gak ada yang gua jual halo leiki halo leiki oke kursaci sudah mulai bergerak gua harus cepet-cepet meres susu biar gak dijual sama mereka mana perasan vanilla satu kalo yang lain gak apa-apa sih yang penting susu putih ini bahan bahan masak oke dokter kita kasih curry juga dia suka aku ambil halo Ellie thank you terus terus oh iya kita mau ini dulu apa ke ke kelas memasaknya mamahnya meri oh my petai welcome halo petai well now that all my students are here let us begin the listen sekarang murid-muridnya sudah datang ketika kita mulai yes mrs Anna please start hey ya guru-guru Anna cek gua Anna no pay attention kelas hey ayo perhatikan kelas for today's lesson how about pudding it's pretty easy among both sedan and other soup you'll need an egg and some milk and also and seasoning the main ingredients are all very simple with this quite the easy recipe recipe don't you think resep yang mudah nah gitu doang bendering jadi gitu thank you very much mrs Anna you're very welcome biar mah kayak a mah lagi buru-buruan gitu kan main sekolah-sekolahan langsung kabur aja nih tadi lagi kita mau kasih hadiah ke zev di ulang tahun what this is for me oh he still don't have gak perlu repot-repot lah maksudnya kan i'm god god smack that you knew when my birthday thank you god terimakasih Karen dikasih susu mau gak ya thanks semuanya di bilang thanks karena dia udah suka aja sama kita jadi nggak bisa nggak bisa menolak jangan enak kalo bener ini kurcaci sudah pada selesai belum? apa ini mereka ini? sudah ya? we finish all sudah selesai semua katanya oke lah kita tidur aja ya biar langsung kita merayakan hari apa hari tahun baru besok kita cek zev sudah dikasih hadiah besok tahun baru dan oke lah langsung aja pagi-pagi kita sarapan biskuit wah ini sunday sunday ini hari hari lu dateng loh sayang banget kan kita gak dapet resep coba kita kasih dulu oke langsung kita ke kandang tapi kita peres-peres jangan sampai keduluan perkaji nanti bisa dijual sama mereka sudah 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 lagi oke sudah terus kita kasih makan yang penting ini takutnya kelewatan gitu kan ini berapa hari lagi nih si nescafe 9 hari lagi melahirkan kurang lebih ini milky hai hai udah wah dinas sudah gede nih sudah bisa sudah bisa ini kayaknya dibikin beranak tapi gua mau ngadulin si si milky dulu biar bisa ikut festival mu ini harinya cerah kita hidupin lonceng kita kasih telur lagi garis hortusnya bye bye gua mau ngecek penginapan nih rumahnya run eh tutup apa nggak kalau tutup rugi banget kita nggak dapat resep dari lu oke wah tutup kita nggak dapat resep ya tambah nggak ada yang bisa kita lakuin nih kita baca buku aja kita percepat waktunya ya biar cepet-cepet jam 12 malem kita ngikutin festival oke sudah jam 4.20 dua kali lagi kayaknya oke jam 6 jam 8 malem jam 8 malem eh salah oke baca satu buku yang menambah satu jam aja kalau ini kan yang really interesting book ini dua jam melewat waktunya yang uninteresting book oke jam 11.20 kita langsung ke gunung aja oke oke jam 12 waduh kita masuk sama kuda-kudanya ya dan disini ada meri ada basil ada mamahnya meri ada gray ada gray ada si ini juga siapa duke ya papahnya run ada cliff ada si sahibara kita ajak ngomong aja ini they have you will use brand new lalalala katanya Newy Year in about to start it's hard to believe that's happening in this last one yes looking back i believe i can confidently farewell to this year with dia dengan percaya diri bisa mengucapkan selamat tinggal dari tahun ini spring is almost here, buff people and animals to spend more time outside making everything lively good evening pete, the view of the rising sun from here is especially beautiful don't you think ya matahari terbit disini beautiful banget time really does fly, the years just passed by wah kok kita ngomong terakhir sama dublis the sun ought to be rising soon kok kita gak bromance romantis sama mary gila, fail banget tahun ini ya wuhh gila, beautiful banget coy biasanya kita tuh ngeliat sunset ya, kita ngeliat sunrise ini hari baru yang, hari baru di tahun yang baru may this coming year be even better than the last this town and for everyone for this town and for everyone semoga tahun baru ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya nah untuk untuk kampung ini dan untuk semua orang wuhh guys gila, incredible banget ya menakjubkan banget ini tahun pertama kita yang udah ngapain ngapain kita mengebabat abis spring mine, light mine, winter mine, terus udah beberapa ngebaparin cewek-cewek gitu kan dan ya tanggal 4, hari ulang tahun plans saibara, steam garbi tanggal 18, cooking as mission dan ya sepertinya sampai disini aja dulu episode kali ini yang kurang lebih udah banyak banget terjadi di tahun ini ya dan di episode ini pun kita sudah ngumpulin kapa jewel menjadi kapa treasure katanya dan sudah dapet ini juga patung-patung ini yang keren-keren yang lucu-lucu ini terus ya kita udah ngeliat sunrise yang begitu indah cantik menawan yang gak bisa kita lupain tapi sayangnya gua gak menghabiskan waktu sunrise itu dengan salah satu keren atau mary tapi malah sama dudley ya karena mestinya orang yang pengen kita habiskan waktu bersama itu kita aja ngomong terakhir tapi gua mengalami ngomong terakhir sama si dudley fail banget kan kita malah inian sama bapaknya run ya mungkin nanti tahun ini nanti kita lebih deket sama run mungkin kan dan ya buat temen-temen ya silahkan join discord kalau mau tanya-tanya atau mau seru-seruan aja di discord ada mungkin sudah 50 orang lebih yang join dan ada yang master quest udah ada yang menghabiskan waktu 75 tahun di harvest moon ini ada yang jago apa program ada yang masih kuliah ada yang kerja segala macam terus ya jangan lupa di like share juga kalau boleh dan subscribe ya so gua Aji Onochi mengucapkan salam thanks for watching and see you again next time in the next video dan dadah we'll see you again next time in the next video